Intro Selamat datang Rekan-rekan sahabat operator semua Kali ini saya akan memberikan tutorial Mengenai aplikasi Sipintar Yaitu aplikasi Yang berada pada naungan Kemendikbud Tepatnya di alamatnya Yaitu pip kemendikbud.go.id Kurang lebih alamatnya seperti ini Untuk sahabat-sahabat operator Nanti alamatnya ada di halaman deskripsi Seperti yang kita ketahui Bahwa program Indonesia Pintar Atau PIP sudah berjalan beberapa waktu Dimulai dari 2018, 2019, dan 2020 Yang saat ini sudah mulai pencairan Aplikasi Sipintar ini Yang akan kita pelajari Yaitu mengenai bagaimana kita Melaporkan Atau Memberikan Informasi kepada Kemendikbud Bahwa para peserta didik Yang menerima sudah mencairkan Dananya Atau lebih tepatnya sudah membuat Rekening Yang perlu kita siapkan Yaitu rekening dari Masing-masing siswa Kemudian Kartu keluarga Dari siswa tersebut Supaya nanti kita bisa upload Untuk pelaporan Pencairan dana Atau penyaluran dana PIP Sobat operator Nanti bisa langsung Mengklik halaman PIP Kemdikbud.go.id Kemudian akan dibawa Kepada Tampilan Kurang lebih Seperti ini Disini Ada tulisan Sipintar Kemudian Nanti sobat bisa Melihat penyaluran Dana mulai dari Tahun 2018 Kemudian 2019 Dan juga Tahun 2020 Sobat bisa Klik satu persatu Bisa juga Persatuan pendidikan Atau Perwilayah Saya akan mencontohkan Ketika kita klik Persatuan pendidikan Maka tampilannya Seperti ini Sobat operator Bisa langsung memilih Kira-kira Mau melihat Jinjang mana Kita coba Untuk SD Kita akan Dibawakan Ke Tampilan Yaitu menu Perprovinsi Kita akan Cari Saya Karena berada Di wilayah Papua Maka Saya akan Mencari Provinsi Papua Kita klik Detail Kita akan Dibawakan Kepada Halaman Kabupaten Kota Yang ada Di Provinsi Papua Kita akan Memilih Karena Saya juga Berada Di wilayah Kabupaten Merauke Saya akan Mencari Kabupaten Merauke Yaitu Tepatnya Di Kabupaten Merauke Ini Kita klik Kembali Detail Kemudian Kita akan Dibawa Ke Halaman Kecamatan Kita bisa Memilih Kecamatan Mana Yang akan Kita Buka Karena Saya Berada Di Kecamatan Malin Maka Saya akan Mencoba Melihat Masuk Kedalam Distrik Malin Di Distrik Malin Ini Pencairan Sudah Mencapai 69 750 Kita Akan Lihat Detail Nah Disini Kita Dibawakan Kembali Ke Halaman Sekolah Per Kecamatan Atau Distrik Kita Bisa Lihat Sekolah Sekolah Yang Sudah Mencairkan Nah Ini Contohnya Dari SMPRES Kurib 2 Ternyata Sudah Mencairkan Sebesar 7 875 Ini Sudah Disalurkan Kemudian Yang Dicairkan 4 275 Berarti Sekitar 54% Yang Sudah Mencairkan Kita Lihat Lagi Karena Saya Berada Di STYPP Kaunggari Disini Saya Punya Sekitar 12 150 Yang Disalurkan Yang Dicairkan 6 300 Nah Ini Jadi Disini Kita Bisa Detailnya Sekolah Kita Sudah Mencairkan Seberapa Banyak Ini Mengenai Penyaluran Dana Untuk Melaporkan Identitas Siswa Atau Rekening Sekinan Rekening Dan Juga Kartu Keluarga Kita Bisa Langsung Klik Login Kita Akan Coba Langsung Klik Login Nah Disini Kita Dibawakan Ke Halaman Login Sebagai Sekolah Kita Diharapkan Kepada Dua Pilihan Mau Login Menggunakan NPSN Atau Login Menggunakan SSO Dapodik Karena Kita Punya Dapodik Kita Seperti Operator Kita Langsung Bisa Mencoba Dengan Login SSO Dapodik Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Bagi Sahabat Operator Yang Menginginkan Login Menggunakan NPSN Kita Akan Masukkan Kita Klik Masuk Ya Disini Kita Dibawa Ke Halaman Login Kurang Lebih Menunya Seperti Demikian Disini Ada Beberapa Menu Yaitu Menu Beranda Atau Yang Ada Sekarang Kita Lihat Di Tampilan Kita Ini Kemudian Kita Bisa Lihat Menu Siswanya Disini Kita Dibawakan Kepada Menu Seleng Dibat Seti Tampilan Tampilan Dan Bisa Mengkonfirmasi Atau Mengecek Bank Kira Bank Mana Penyaluran Kemudian Ada Nominalnya Juga Sudah Ada Kelasnya Kemudian Statusnya Sudah Ada Disini Statusnya Sudah Cair Begitu Juga Langsung Lengkap dengan tanggal sehingga kita bisa pantau kita bisa milih, kita mau cek yang mana disini ada mulai dari 2018, 2019 2020 kemudian tahapnya kita pilih ternyata di tahun 2020 kita sudah ada di sekolah saya yaitu tahap 1 dan tahap 2 kita bisa memilih kira-kira kita nanti mau lihat yang mana tergantung dari sahabat operator ingin lihat yang mana kemudian ada status pencairan disini ada 2 pilihan belum cair atau sudah cair nanti langsung kita bisa lihat contohnya 2020 saya ingin melihat pada tahap pertama status pencairannya semua saya share disini langsung kelihatan tahun 2020 tahap pertama yang sudah cair yaitu sudah ada disini langsung sebanyak 22 siswa disini sudah kelihatan semua kita juga bisa mendownload halaman berikut ini sehingga kita bisa menyimpannya dalam bentuk file XL nanti kita bisa print ini menu dari siswa kemudian kita bisa juga melihat dari file SK kalau file SK ini langsung kita dibawakan kepada menu banyak sekali disini mulai dari 2019 tahap 9 kemudian 2019 tahap 22 ada juga 2020 tahap 1 2020 tahap 3 2020 tahap 2 nanti kita bisa langsung mendownload pada menu aksinya disini kita tinggal pilih mau mana yang di download ini sedikit tentang SK ya jadi kita bisa melihat SK nya nanti kemudian hal yang penting ketika siswa dan siswi tersebut sudah mencairkan dana yaitu kita diwajibkan untuk mengupload identitas atau file siswa nah ini maksud dari tutorial kita yang awal tadi adalah mengupload identitas atau file siswa file siswanya tadi sudah saya jelaskan pada awal tadi bahwa kita harus menyiapkan rekening buku rekening siswa dan juga kartu keluarga kita akan coba cek lihat nah disini upload identitas siswa kita bisa memilih disini tahun berapa tahun 2020 nah nanti tinggal pilih siswanya siapa yang mau kita upload nanti kita bisa pilih kalau kita disuruh untuk menuliskan tiga karakter dari nama siswa kita akan lihat nah disini seumpamanya saya akan melihat atau mengupload salah satu siswa yang ada di sekolah saya yang sudah menerima PIP contohnya nah ini Adrianus Balagaisi disini langsung tertulis kelempuan file kelempuan file belum ada ketika kita menulis tiga angka nama yang berkaitan dengan huruf di atas akan muncul ternyata di saya ada tiga siswa ini yang muncul kita coba pilih satu Adrianus nah seperti ini ternyata belum ada sehingga kita harus mengupload file tersebut nah yang perlu di upload apa ya rekening yang pertama adalah tabungan halaman pertama ada contohnya disini kita bisa lihat kita akan lihat contoh file nya ya kita akan lihat nah ini jadi contoh file yang di halaman pertama tabungan kita bisa menyekan ataupun memfoto kalau sahabat operator punya alat scan bisa disken halaman pertama tabungan siswa kalau tidak memiliki alat scan bisa menggunakan android atau hp android yang sahabat operator punya bisa menggunakan berbagai bentuk aplikasi yang ada membuatkan aplikasi di playstore bisa pakai cap scanner ataupun langsung difoto dengan menggunakan kamera juga tidak masalah yang penting huruf-hurufnya jelas angkanya jelas dan bisa terbaca ini adalah contoh halaman depan yang perlu difoto kemudian halaman terakhir tabungan atau disini halaman terakhir tabungan maksudnya disini yang sudah tercetak keluar masuknya saldo yang sudah tercetak jadi angka-angkanya harus jelas di sobat operator bisa memfotonya juga atau menggunakan alat bantu aplikasi lain bisa cam scanner atau mungkin kalau ada alat scanner di sekolah sahabat operator bisa digunakan jadi tidak harus menggunakan alat scanner menggunakan foto pun bisa ini contoh halaman mutasi dari tabungan yang ketiga yaitu kita diwajibkan untuk mengopi eh bukan mengopi ya kita diwajibkan untuk men-scan yaitu fail identitas siswa bisa kia ktp kartu keluarga rapot dan sebagainya ini jadi ada pilihan yang lebih mudah ya kartu keluarga atau rapor jadi nanti sahabat operator bisa memilih ya jadi yang di-scan ini adalah halaman atau asli atau juga bisa foto copy tapi disini disarankan lebih utama kalau ada yang asli jadi kartu keluarga aslinya sobat minta dari orang tuanya kemudian di-scan atau di-foto dan digunakan untuk di-upload kalau emang tidak ada bisa menggunakan alternatif yang kedua yaitu dengan cara foto copy atau juga bisa dengan ktp itu kalau ktp biasanya mungkin jenjang-jenjang sma smk ada beberapa yang sudah punya ktp bisa menggunakan ktp kalau di wilayah sobat operator sudah ada kartu kia operator bisa meminta kartu kianya kepada orang tuanya kalau rapor jelas sudah ada di sekolah kalau memang lebih mudah rapor bisa menggunakan rapor halaman depan untuk di-upload ke dalam pelaporan ini jadi sekali lagi diutamakan yang asli kalau memang tidak ada bisa juga fotocopy ya ini sedikit informasi atau pengetahuan bagi sobat operator tentang bagaimana kita mengupload identitas siswa pada laman sipintar atau aplikasi sipintar guna mengkonfirmasi bahwa siswa-siswi tersebut yang memperoleh BIP sudah mencairkan dananya sebagai contoh saya juga sudah menyiapkan jadi nanti sobat operator bisa scan seperti ini disimpan dalam satu folder jadi langsung dengan namanya supaya mempermudah contohnya saja saya buka salah satunya saya sudah menyiapkan kartu keluarga kemudian buku tabungannya ya sehingga kita bisa langsung menguploadnya dan melaporkan pencairan PIP kelamaan PIP game debut gotgo.id terutama di aplikasi sipintar disini juga selain upload identitas siswa ada beberapa menu lainnya yaitu user manual clear check nah ini kalau sobat mau clear bisa ini kemudian ada berita atau sobat mau melakukan pengaduan bisa langsung klik disini yang terpenting adalah kita mengupload identitas file siswa sehingga kita bisa melaporkan dan mengkomponasi data-data siswa tersebut ke kementerian sebagai bentuk laporan dari sekolah mungkin seperti itu sahabat operator mudah-mudahan ini menjadi panduan dan juga informasi dan mempermudah sahabat-sahabat operator untuk melaporkan identitas siswa di aplikasi sipintar kayaknya memang sobat operator semakin ke depan semakin lama ya terlalu banyak ya aplikasi yang perlu dikerjakan tetapi kalau kita kerjakan dengan ikhlas mudah-mudahan berkah mungkin seperti itu sampai berjumpa kembali pada tutorial jangan lupa like and subscribe channel ini like dan subscribe itu gratis supaya sobat-sobat operator dapat mengetahui apabila saya membuat tutorial tutorial berikutnya terima kasih Terima kasih.